Setelah itu saya diminta buros tolong kalau ada di daerah, mampir ke tempat kami. Sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan ASN ini, berintegritas ASN ini. Ini sebagai pelayanan publik sebagai bahwa kita adalah ganda terdepan dalam mewujudkan visi-visi daripada pemerintah. Kita yang musuhkan mengangkatnya saya masuk ke dalam ini buat saya ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Jadi yang saat ini sedang terjadi, yang kemarin banyak terjadi di media itu adalah pada saat kami melaksanakan webinar. Sebenarnya webinar itu adalah kami membuat webinar itu dalam rangka mengantisipasi atau menggaungkan. Membuat banyak sekali sekarang ASN itu dikatakan radikal. Sehingga Kementerian PAN-RG sebagai pembuat kebijakan untuk ASN itu kebenaran ada di tempat kami, kami menginisiasi melakukan webinar. Dan yang diundang itu Pak Menteri Agama, Kepala BNPT, Pak Menteri Kami, dari Akademisi, itu mantap Teguhi, Propudila. Dan yang jadi moderatornya itu juga dari UTI, dokter Teguhi. Jadi sebenarnya ini saya luruskan Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama itu benar adanya. Nah, tetapi media melaporkannya sepotong-sepotong gitu. Jadi kita sebagai, walaupun saya bukan bagian maksudnya Menteri Agama, tapi kami berkewajiban untuk menunggu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama itu benar adanya bila disampaikannya untuk. Kemarin itu namanya bikin pisang goreng itu kan enak, jadi digoreng benar gitu. Jadi itulah yang vira rame, Pak Ibu juga sama-sama kita dunggu Pak Menteri Agama dalam hal itu. Baik Mbak, lanjutlah. Yang kita bicarakan hal pertama adalah tentang radikalisme. Apa sih radikalisme ini sebenarnya? Jadi Bapak Ibu yang mempunyai cinta di bawahnya itu radikalisme itu adalah suatu paham. bagaimana kita berlawanan atau tidak sependapat dengan hukum negara, tidak seperti itu. Tapi jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. kemarin saya bangun jauh sama emak, empat kali saya hidupkan TV, sama emak TV, TV-1 itu pasti ada selama Anggama Islam. Yang bicara itu, ketua imam besar, membahas tentang radikal itu. Apa yang disampaikan juga itu adalah bintang saya, jadi kesampaian. Jadi kalau sesama orang itu baru berwacana, berwacana seakan-akan dia melalang pemerintah, itu seharusnya kewajiban Bapak Ibu yang ada di ruangan ini merampul. Merampul untuk menguruskan yang bersambungan itu supaya tidak radikal atau tidak punya wacana. Tadi saya ngomong sama Pak Pandu, kita ngobrol, saya paham Pak Jawa Barat seperti apa. Sampai suatu rumah, saya ngobrol ini juga. Jadi saya kebenaran mungkin, ini Pak saya sekebis malam. Jadi di daerah-daerah di titik tempat itu, pertama jawabannya saya mengatakan, tidak ada tempat yang ditanggungan. Kami juga membuat saya, ya kan boleh kita aktif ya Pak Ibu, sudah keembalisasi kaya-kaya, tapi saya orang Islam, saya kayak orang Islam, saya ini agak dalam hal ini. Saya pada tempat yang membuat LDI sama Wong Solo, saya cuman sebenarnya pengen tahu aja, kenapa kamu LDI gak mau tolak limamnya saya, kenapa kamu Wong Solo istrinya keempat, saya tanya langsung. Nah ini yang saya, kebenaran saya tugas pekerjaan itu salah satunya tentang penduduk identitas dan sebagainya. Jadi untuk radikalisme itu, apabila seseorang sudah berwancana, mengimplementasikan putus wakwa yang melawan pemerintah, yang melawan pemerintah dengan kekerasan, itulah yang dikatakan seseorang itu terhadap radikalisme. Jadi jangan sampai koma Pak. Harus benar-benar sampai titik gitu. Jadi dengan kekerasan itu, itulah yang dikatakan radikalisme. Misalnya, dia sudah memboboh, dia sudah menembak, itulah yang dikatakan. Jadi kalau kita baru merwajah, kita mau berbobok-bobok itu, kalau orang agak keras atau agak melawan, itu tugas pimpinan Pak. Saya merasakan dulu, zaman saya di DTKP, ada yang satu agama itu tidak mau satu tinggi dengan orang lain agama. Nah ini yang harusnya Kepala 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 Kepala. Kepala Kepala Kepala, Kepala 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 itu menangkut. Kenapa dia begini zaman-zaman, dia tidak tersampaikan apa yang dia rasa di dalam kehidupan negara. Dan saya yakin Kementerian Agama itu bisa untuk pendidikan ini. Jadi, nah ini SKB Radikal ini, kita tetangani oleh sebelas Kementerian Pak, pada tanggal 12 Oktober 2019, sebelah mengajikan rokal ada SKB ini dalam Kementerian Agama. Kenapa saya katakan Kementerian Agama? Saya ASDKP itu menjadi anggota BAPE, Badan Perlindungan Kepala Waya, dimana kami setiap waktu itu menyijangkan SM-SM yang diberikan oleh Kejabat Pembinaan Kepala Waya. Kepala Waya, yang bersama kita membuka tidak diberikan sebagai ASDKP. Jadi, jikal bakal SKB ini sebenarnya itu Pak. Jadi, kami rapaskan, Kementerian Agama itu saya tidak bisa sebutkan, di dalam satu provinsi itu membentukkan rekor dengan dosen. Saya terbuka ya, karena ini kita bersama Kementerian Agama. Saya mohon, omongan saya ini hanya untuk di ruangan ini. Kalau tidak terbuka, kita sama-sama-sama memahami bagaimana radikal SKB ini. Jadi, jikal bakal SKB ini saya katakan, mengawali dari Kementerian Agama. Kementerian Agama itu membentukkan rekor dengan dosen yang dikatakan. Dari mana menurutkan hanya hasil pemeriksaan inspektoran. Kementerian Agama. Saat itu kami ada, Kementerian Agama, ada BIN, ada Sika, ada Kementerian Hukum dan Hak, ada BKM. Yang ini tidak bisa memberikan pendapatan, tidak melihat substansi. Karena saya seorang auditor, saya menjawab saat itu dengan kepada BKM. Saya minta pendapat, tidak sependapat diberikan, bukan dalam arti saya tidak percaya dengan yang diberikan. dari Menteri Agama. Tapi seorang auditor, seorang agit, tidak punya keahlian mengatakan seseorang bisa diberikan karena radikal SKB. Jadi, jangan sampai salah, ini kalau di Kandel ini ada SPI ya Pak? Tidak ada inspektor, tapi ada pendali. Ini yang harus dibangun sama-sama. Tidak ada keahlian seorang auditor untuk mengatakan seseorang itu terpapar lain. Jadi, jadi pendapat. Itu Pak Syedda sekarang. Pak Syedda Putih, saya minta pendapat ini. Kenapa? Saya tidak. Dia teker lho Pak. Dia dosis abang-abang. Yang belum tersatu Pak. Saya kalau lihat orang gelanya baik, saya banteng diranya Pak, orang gelanya baik. Tidak kan dia Pak ya? Itu enggak bisa Pak. Kita banyakkan, kita enggak bisa. Jadi itu Pak. Saya ditantang oleh Pak Ibu. Ibu harus itu bertanggung jawab, menolak keputusan tidak. Terus maaf Pak. Oh Pak, kita panggil aja Pak. Ada MBC-MBC. Karena yang tahu itu Pak. Tapi kita juga harus tingkat ke hati-hatian. Bapak Ibu saya cuma tampak seorang. Sebagai auditor. Jadi saya paham banget bagaimana polisi itu memperlakukan kita sifil. Tapi Alhamdulillah, dia juga... Dari limau, Pak. Dari mana? Karena saya masih punya jalan preman Pak. Jadi, kenara tidak. Gitu lho. Jadi, kita bukan sifil lebih cintar. Jadi seperti itu aja. Ini lagi pending. Pending dapat berapa kali, berapa kali itu akhirnya terbitlah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sempatkan membuka webnya mental. Nanti apa saya sampaikan kepada Pak. Saya kasih softwarenya. Di dalam SKB ini, ada 11 jenis pelanggaran yang akan seseorang itu diduga. Diduga lho. Kita harus... Diduga karta-karta radicalisme. Nah, kemarin juga rapat di SEDA, di... Apa? Di SEDA, bahwa S-Bakon itu punya link untuk depan radical ini. Saya minta, tolong ya Pak, lininya itu buka SKB. Saya ingin link, isinya itu tidak substansi SKB. Jadi, SKB ini disusun oleh 11 jenis pelanggaran. Kalau saya sih cuma tutup ukuran Pak. Saya cuma bagian, ah, ini begini gitu lho Pak. Jadi, 11 jenis pelanggarannya itu jelas tidak kami. Jadi, itu mungkin Bapak sempatkan, nanti saya send juga ke Pak 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 SKB. Jadi, Bapak tolong, kalau benar, Bapak Ibu pasti bisa lah membaca 11 jenis pelanggaran. Jadi, jangan sampai, ada book tweet, ada upload, gitu loh. Misalnya saya, saya kan Ibu ikut nih, sampai saya taruh di meja, atau seorang Bapak taruh di meja, ada tentang apa, nge-like gitu loh. Sekali, lalu pun itu melawan kompeten, tapi bukan dalam hatian berusaha gitu loh. Makanya itu tidak saya tahu, anaknya, atau siapa yang tidak tahu, tiba-tiba yang tidak bagus, ngelike. Tapi, banyak kita menemukan bahwa dia memang sedikit atau bisa kekapan. Dari SKB ini, kami berinisiatif sama-sama, jadi, portal A21B ini, adalah, aplikasi yang luar, yang ditempatkan di pemerintah POMIDO, yang isinya pengaduan masyarakat, tentang kadikalisme. ini, kalau bisa Mbak, di Zoom kali ya, pakaran saya, jadi bisa pun, di Zoom, di Zoom, di Zoom. Jadi, Zoom besar gitu loh, jadi bisa kelihatan, kalau itu kan, apa ya, kurang, kalau bisa di Zoom, Pakaran saja gitu. Pakaran saja gitu. Jadi, itu Pak, jadi portal A21B ini, itu adalah pengaduan dari masyarakat, melaporkan adanya ASN, seperti itu. tetapi ternyata, yang masuk di dalam pengaduan ini, tidak hanya ASN dulu, Pak. Jadi, banyak, dari orang luar. Jadi kami, balik lagi Mbak, yang tadi Mbak. Yang tadi Mbak, yang data metrik Mbak. Yang data metrik Mbak. Nah, jadi itu, kita sudah membuka tiga kali portal A21B ini. diperifikasi dulu, Pak, oleh BKM. Jadi, BKM itu, apa khabar itu, seluruh aduan ini adalah ASN atau tidak. Nah, dari yang dibuka pertama itu, ternyata ada 21 ASN. Yang diduga terpapar, sekali lagi katakan, yang diduga. Yang diduga terpapar ASN. Nah, setelah ada 21 ASN ini, adalah masyarakat. Kami tidak punya kewenangan dulu. Karena bukan ASN. Kita hanya berpegang pada ASN. Jadi, 21 ASN ini, kita propeling, Pak. Jadi, BIN dengan BNPT, jadi 21 orang yang nama ini, data jatuh, kita konekkan. Itu kebuka, Pak, semuanya. Apa yang dia punya, web source-nya, yang kita nggak tahu, apa itu terbuka sekarang. Dari 21 ini, ternyata, yang memang dibuka terpapar itu, ada 11. Salah satunya, ada di Kabupaten Kabupaten. Jadi, salah satunya itu, ada di Kabupaten Kabupaten Kabupaten. Jadi, itu kami sampaikan, waktu sebelum pandemi, kami sampaikan ke Pak, Pak, apa, Bupatinya, Pak, Pak, Kota Bandung. Kota Bandung. Yang tiait, yang tiait, yang bupati Biddi, Walaupun Kota, Walaupun Kota Bandung. Walaupun Kota Bandung. jadi, oh, Kota Bandung. Kota Bandung. Itu salah satunya ada di Kota Bandung. Itu disikapi. Nah disana adalah, Kami sampaikan lengkap dengan profilnya. Di Jakarta juga ada guru di Madrasa. Di Madrasa, kalau di Jakarta, berapa dulu ada di Jakarta. Setelah itu, situasi pandemi ini membuat kami juga berinovasi, jadi ada segi positifnya. Selama ini hikmahnya itu, kita kerja harus ke kantor, kalau itu saya sebagai seorang pahlawan hidup, saya tidak suka pakai Pak WDM. Karena membuat saya di rumah itu sebagai inovasi, karena itu lupa itu yang sangat saya tidak selesai bulan, kalau kira-kira saya besokan dan makan, saya tidak bisa. Jadi, kami harus berinovasi, harus menyelesaikan pengaduan yang masuk. Jadi, ini saya luruskan selama ini, dimasukkan itu berbeda, apa masalah pemahaman tentang aplikasi ASN Noradikal dengan kornal aduan ASN. Jadi, kornal aduan ASN itu adalah media untuk Bapak, Ibu, isinya, boleh melakuin, boleh. Kalau aplikasi ASN Noradikal ini menyikapi dalam situasi pandemi, kita tidak bisa rapat, tidak bisa bertangkap muka seperti ini, gitu loh Pak. Walaupun ini mungkin saat ini agak salah menikmati stafisika di sini, tapi mudah-mudahan yang kita kerja, kita akan sehat. Ini adalah aplikasi yang dibuat untuk dibukti, jadi tadi saya katakan, kami membuka portal, kami rapat dengan pemerintah, kami menyampaikan surat kepada pemerintah pekerjaan, harus rapat, harus mandir. Dengan aplikasi ini, kami tidak harus bertangkap muka. Jadi, pada saat portal, atau itu akan ditransfer ke dalam aplikasi ini, kami sebelas KL itu diberikan password. Oke, diberikan password, semua orang membuka. Jadi, pejabat, misalnya, menteri atau menterinya, atau siapa pejabat pemerintah pekerjaan yang di atas sebelas KL itu diberikan password. Mungkin nanti aplikasi ini bisa di Kementerian Agama, contoh juga, namanya bisa berbeda. Nah, itu jadi, setelah itu membuat surat rekomendasi untuk disampaikan kepada pejabat pemerintah pekerjaan. Untuk menindaklanjutkan, dari pejabat pemerintah pekerjaan. Walaupun sahgas ini terdiri dari menteri, tidak punya kewenangan untuk menjatuh. Jadi, selesai itu rekomendasi disampaikan kepada pejabat pemerintah pekerjaan untuk memklarifikasi, untuk memastikan apakah pengaduan ini benar atau tidak. Setelah itu, setelah dijawabkan di batas waktu 14 hari, pejabat pemerintah pekerjaan, Jadi, untuk kota bangun itu, kita berikan password. Misalnya, tidak ada di kandil agama, kandil agama, kandil berikan apa? Kandil itu bisa menjawab di dalam aplikasi. Dan hanya bisa melihat kasus yang ada di dalam kandil agama. Kasusnya aplikasi ASN Oradika. Ini tidak, cuma Bapak sekedar tahu bahwa ini ada... Kalau Bapak diberikan password ini, ini berarti di dalam provinsi, kabupaten, kota. Jadi, setelah itu pejabat pemerintah pekerjaan menjawab aplikasi. Pak Menurut, pekerjaan 11 pemerintah itu bisa memperlihatkan setiap... ...mana yang sudah berbesar, mana yang sudah berbesar, mana yang sudah berbesar, mana yang sudah berbesar. Jadi, inilah Pak. Tujuan itu, ...untuk tidak melakukan dindakan yang sifat yang... Jadi, nanti tolong Bapak... ...kaparkan setahu bahwa... ...sebenarnya... ...pengarakan... ...sebenarnya... ...sambung... 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.